Yang disenangi dari mereka berdua ini Ania, mereka tuh papa modern ya. Jadi, padres today banget gitu deh. Jadi, kita lihat dampak atau pengaruh ayah itu kalau ayahnya absen, ayahnya nggak hadir. Ternyata, ketika ayah nggak hadir dalam pengasuhan pada anak perempuannya, mereka jadi nggak yakin tentang apa yang mereka hayati tentang relasi dengan lawan jenis. Jadi, nggak tahu cara yang tepat. Kadang-kadang kebablasan, terlalu dekat, terlalu mendalam relasinya dengan banyak laki-laki. Jadi, terlalu cepat untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi, terkait sexuality nantinya. Terkait dengan sexual debut. Apa itu sexual debut? Sexual debut itu adalah aktivitas seksual perdananya anak perempuan. Harusnya kan di usia pernikahan. Jadi, pada saat menikah adalah aktivitas seksual perdana. Bahwa ketika ayahnya nggak hadir, perempuan jadi ambivalen tentang relasi bersama laki-laki atau lawan jenis. Jadi, terlalu dekat berlebihan, sehingga sering bablas, ya dalam tanda petik. Jadi, seksual debutnya terlalu early. Bahkan di usia remaja, bahkan di pre-teens, ya seksual debutnya muncul gitu kan ya. Gimana Mbak maksudnya? Seksual debut? Seksual debut. Iya, jadi debut seksual itu. Jadi, yang nyatanya adalah, jadi punya pacar lebih dini. Terlibat dalam aktivitas seksual lebih cepat dibandingkan teman-temannya yang punya relasi-relasi yang hangat dan mesra dengan papahnya. Kalau sekarang ayah-ayah bekerja keras demi anak perempuannya gitu kan ya, sampai mereka nggak hadir, ya itu menyedihkan karena sebetulnya ketidakhadiran ayah itu justru bikin anak perempuannya yang nggak punya kedekatan dan penghayatan yang tepat tentang relasi bersama lawan jenis. Ini sangat penting. Nah, beda nanti di anak laki-laki. Ketika ayah nggak hadir di relasi bersama anak laki-laki, maka perkembangan penghayatan maskulinitas pada anak laki-laki jadi terhambat. Apa itu maskulin feminin? Ya, anak laki-laki butuh menghayati perannya sebagai gender laki-laki. Itu namanya maskulin. Nah, anak laki-laki kalau dia gagal menghayati bahwa dia harusnya maskulin, kebayang nggak dia akan jadi seperti apa? Ada banyak kasus-kasus dengan orientasi seksual yang tidak tepat yang aku tangani rata-rata punya review yang kalau kita pelajari background keluarganya, punya relasi yang negatif dengan ayahnya dan penghayatan mereka tentang relasi ayah-ibunya juga negatif. Kalau kita bisa lihat peran ayah hadirnya di dalam keluarga, hadir dalam tanda kutip secara tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan support-support kehadiran sepenuhnya. Ini bagi anak perempuan sangat mempengaruhi terkait sama seksual debut tadi ya. Bagaimana ketika anak akhirnya banyak yang secara dini mencari hubungan yang menerima dia atau pacaran lebih awal dari usianya. Karena dia mencari sosok ayah dari figur lain. Kalau untuk anak laki-laki, pengaruhnya adalah terkait maskulinity. Jadi kayak gimana anak ini kalau kita lihat, maaf mbak, terkait dengan banyaknya fenomena LGBT ini juga mungkin salah satunya kehadiran ayah kah yang memang... Peran ayah. Oke, baik. Halo, salam kenal Mbak Fera. Suami saya Muhammad Aji, tapi panggil aja Aji, Mbak. Ya, hello, saya Hendri. Gimana rasanya jadi seorang suami psikolog Ferauli? Pengen tahu loh. Yang pasti gak bisa bohong. Jadi Mas Hendri, tadi kita sempat ngobrol ya sama Mbak Fera kalau ternyata Mbak Fera ini punya sosok ayah yang agak otoriter. Bener gak sih ini di mata Mbak Fera, Mas Hendri ini sosok yang kebalikannya dari sosok ayah? Sebenarnya kadang-kadang saya agak keras sebenarnya. Tapi mungkin kalah setting sama istri sendiri. Kalah set, ah. Soalnya lawannya mantap ya. Kelas berat. Kelas berat. Kalah set up. Daripada nanti disuruh tidur di luar? Pernah emang ya. Apa? Aku pengen tahu sosok suamiku ini tuh ada gak sih yang pengen ditanyain sama seorang psikolog yang ahli keluarga perkawinan Mbak Fera? Dan ini ada Mas Hendri, suaminya. Apa yang kamu pengen nanyain yang selama ini mungkin sebagai suami aku dia kayak mau nanya ke istrinya kayak agak gengsi? Sebagai suami, kita tuh udah berusaha seterbuka mungkin sama istri. Sebagai istri tuh yang psikolog yang notabene tahu banget nih kalau ada orang gak terbuka, ada orang boong. Ketika istri yang psikolog ini tahu, apakah semua itu akan disampaikan atau ada yang ditahan aja? Oke. Jadi apa yang kamu tuh itu? Ini sekaligus membuka ranah di sini ya. Jadi suamiku itu sering gak tahu bahwa sebetulnya kita tahu bahwa kadang-kadang dia lagi boong dikit. Boongnya minor sih. Oh, dikit ya? Minor. Itu tahu saya. Maaf ya. Tapi aku tuh saking udah lamanya pacaran sama dia, Mbak Fera, Mas Hendri, aku tuh ngerasa kayak udah tahu gelagatnya dia kalau lagi pengen sesuatu. Jadi dia tuh kayak pinter-muter-muter akhirnya, apa kamu mau ini kan? Kayak udah tahu gitu, ketepak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semuanya harus dibuka? Gak perlu. Gak selalu gitu sih, misalnya. Yang lain gitu. Ya, apapun itu. White line, white line. Bukan masalah bohong. Misalnya gak suka sesuatu sama kita. Iya, betul, betul, betul. Si istri ini, apakah semua itu diungkapkan? Sebagai sekolah. Karena dia punya ilmu tentang psikologi, tentang sesuatu lah, tentang relationship atau apa. Oh, ini lebih baik gak usah diomongin nih. Kita terbukanya hanya di level seberapa pasangan buka, kita terbuka. Jadi, proses membuka dirinya, make sure bahwa yang dipahami pasangan, hanya sebatas yang kira-kira. Vice versa pahamnya. Jadi, dia tahunya kita terbukanya delapan, itulah yang kita tunjukkan, kita pahamnya dia delapan. Meskipun kita paham sepuluh. Oh, oke. Jadi, itu kayak semacam, the matter is about how we see ourselves. Itu kayak refleksi pasangan kita. Bener gak? Betul. Jadi, itu yang kita, inilah nanti kendalanya orang-orang yang mudah konflik dengan pasangan, gak usai-usai. Aku sama Ana, itu kan dari dulu, dari zaman pacaran, serba terbuka sih. Kita password sosmed, password handphone, itu satu sama lain, itu bener-bener tahu, tahu banget. Nah, sekarang pertanyaannya malah denger dari beberapa pasangan, mereka tuh sering bilang bahwa, itu gak bagus. Suami-istri tuh harus tetep ada batasan privacy. Yang mana sih, yang idealnya? Privacy ada, ada dong. Ya, bahwa pasangan boleh punya rahasia, kita boleh punya rahasia, tapi di level yang minor. Ya, mengapa? Karena sebetulnya setiap manusia memang punya rahasia. Tentang bagaimana kedekatan dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita gak sampaikan pada pasangan, karena kalau disampaikan tersakiti pasangannya. Itu kan gak bisa. Namun tentang keuangan yang dampaknya nanti bisa memengaruhi tentang we attitude-nya kita. Tentang masa depan, tentang goals, tentang goals bersama. Kan rumah tangga goals bersama sebetulnya. Kalau pengaruhnya ke sana kan, suka sayang kalau gak dibuka, ya gak sih? Benar-benar. Yang justru jadi problem adalah ketika ditutupi. Aku penasaran deh, kalau Mas Henry sendiri sama Mbak Vera, sampai sekarang termasuk pasangan yang menganut keterbukaan kayak kita gak sih? Atau tetap ada batasan nih Mas Henry. Nah, karena kan istrinya sekolah, orang batas tuh lah gitu ya. Ini gimana kalau mau jujur? Saya memang gak bisa menutupi sesuatu hal sih dari istri. Jadi, walaupun saya bilang, ah ini saya mau simpan sendiri atau bagaimana, enggak bisa. Tetap pasti tersampaikan juga. Terdeteksi? Tersampaikan juga. Aku juga open kan sayang. Ini ada pertanyaannya udah ngantri, pengen dijawab dulu ya. Kita buka satu-satu nih. Nah, ini dia nih. Ada pertanyaan dari salah satu netizen. Hai Mbak, mau nanya. Kalau udah terlanjur dewasa tanpa figur ayah. Nah, ini nih. Oh, kasih ya. Dan jadi susah menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Atau mungkin menjalin hubungan dengan ayah sendiri. Itu harus bagaimana nih? Waduh, ini berat memang ya. Karena yang pasti, apa yang pernah kita alami dulu, penghayatan emosinya negatif, akan menjadi seperti echo atau gaung di dalam ingatan kita. Yang disebut dengan inner child tadi. Sehingga meskipun kita pengen banget bisa lebih mesra sama pasangan, atau secure tentang pasangan, enggak mampu. Karena ada kekhawatiran bahwa nih relasinya akan berakhir, mungkin ditinggal, akan ditolak, seperti dulu penghayatan dia tentang papa-papanya. Bisa ke psikolog. Kita atakan echo dan gaung yang enggak perlu tadi, kita modifikasi. Karena sebetulnya, enggak semua orang tua paham ilmu tentang parenting, enggak semua orang tua malaikat gitu kan ya. Mereka juga human yang lagi belajar, nah nanti kita akan bantu klien menolerir. Inner child itu penting. Jadi teman-teman yang pada masih bingung inner child itu apa, itu kayak semacam sosok diri kita di masa kecil, yang mungkin sekarang itu masih kita rindukan gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bisa luka di masa lalu gitu ya Mbak Vera ya. Bisa juga rasa-rasa tidak tersampaikan, ayah yang hilang perannya dalam keluarga. Itu memang harusnya kalau secara teori harus kita sadari dan kita kelola, supaya bisa jadi satu yang kita accept gitu, atau kita terima. Tapi sebenarnya kalau misalnya takut ke psikolog nih Mbak Vera, atau mungkin dia kayak ragu ke psikolog. Ini apakah ketika dia tumbuh dewasa, memiliki pasangan, apa yang harus dilakukan kepada pasangannya, kalau dia punya masa lalu ayah yang hilang dalam masa kecilnya. Apakah terbuka sejak awal bahwa sayang, Bapak aku tuh dulu hilang dalam kehidupanku. Jadilah itu, harapan itu harus tersampaikan gak menurut Mbak Vera dan Mas Hendri sendiri. Ya itulah yang kita lakukan ya sayang ya. Punya papi yang keras, saya kan akan sensitif, my emotional button adalah ketika lihat pasangan marah. Jadi suamiku jarang marah. Tapi kalau marah kan orangnya keras ya, namanya laki-laki ya tetap ya. Saya shock kalau dia marah. Jadi kejadian belasan tahun lalu juga bisa akan kepermukaan cuma karena itu menyentuh my emotional button. Jadi responsnya berlebihan, exaggerate. Dan kita kira, itulah yang dimaksud dengan komunikasi mendalam bersama pasangan. Nanti pasangan yang paling paham diri kita dan prosesnya tenang, seumur hidup. Itu sebab satu saja cukup, karena satu aja didaleminya itu seumur hidup. Ini pesan sponsor. Cerita sama pasangan, apa kebutuhan kita? Termasuk pada saat ini ya, salah satunya nanti dalam aktivitas seksual bersama pasangan. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Halo Mbak, gimana kalau punya seseorang ayah yang ngerasa suka berhianat, tapi saya lihat ayah jadi gini, intinya bapaknya tuh kasar dan suka berhianat. Kalau udah tingkah laku bapaknya ya, sulit juga ya kita memberikan apa. Tapi yang pasti bisa kita memahami sendiri bahwa itu bukan gambaran buat kita. Kalau sudah dewasa kan harusnya bisa memilah bahwa ini adalah pribadi orang tuanya, bukan pribadi dia. Dan hal itu kan sebenarnya menyakitkan buat sekeliling kita. Kalau aku sih pegang prinsip, kalau kita pengen anak kita nggak jadi orang yang pemarah, orang yang galak, orang yang kasar, kita harus didik dia dengan cara yang halus. Yang sama. Anak itu meng-copy dari apa yang kita lakuin kan. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, ini kan posisinya dibalik ini. Orang tuanya kita galak, kasar bagaimana. Ya kalau menurutku sih cari cara bagaimana si ayah ini bisa dapat informasi tentang parenting, mengajar orang. Yes. Ya. Pengasuhan. Menemukan cara-cara pengasuhan yang benar kayak apa. Entah gimana caranya, aku juga ngerti bukan bidannya yang banyak. Cuma disadarkan bahwa kalau ayahku selalu seperti itu, nanti aku ketika gede akan kayak gitu juga. Yes. Itu yang selalu aku sampaikan ke dia, mbak. Jadi dulu kalau pas anak kita kan jarak umurnya dekat. Awal-awal kita bingung kalau mereka berantem, aku selalu bilang, mas, cara kita marah untuk mereka yang masih 5 tahun kurang, itu tuh nggak akan efektif kalau mereka itu kita marahin. Mereka belum paham gitu. Tapi apa cara marah kita itu, gimana caranya mereka tuh akan meniru gitu. Terus akhirnya dialihin. Terus gimana dong caranya dialihin, dialihin. Nah ternyata mbak sekarang, karena aku sering dinas keluar kota, doi lebih jago ngalihin anak yang lagi rewel. Yang disenangi dari mereka berdua ini ya, mereka tuh papa modern ya. Jadi fathers today banget gitu deh. Ya ayah-ayah yang bersedia, berbagi peran dalam pengasuhan, terlibat dalam rumah tangga, bersama pasangannya. Jadi egaliter. Oke. Kan banyak mana aku sempat di DM Instagram, open question, dan banyak yang nanya, kayak mbak anak gimana caranya biar suami aku tuh mau ikut peduli, gantiin pampers, ngurusin anak gitu. Egaliter ini apakah bisa dikaitkan dengan penghasilan perempuan yang mungkin secara finansial kayak lebih, apa ya, lebih stabil, atau lebih besar daripada yang laki-laki ini. Jadi ternyata dari risetnya, per dekade jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat, jumlah perempuan dengan pendapatan lebih tinggi dari pasangan juga meningkat. Ini keren. Oke. Keren kenapa? Karena ternyata ketika peran perempuan bertambah karena karirnya semakin moncer gitu, dan pendapatan semakin moncer gitu ya, ternyata nggak berkaitan kok dengan relasi atau kualitas bersama pasangan. Yang paling penting adalah ya bahwa pasangan supporting. Nah jadi egaliter disini bukan tentang jumlah pendapatannya, bukan tentang berapa porsi siapa, berapa porsi siapa, melainkan tentang how kita berdua bisa deal dengan berbagi tugas. Bukan berarti gini loh, dua jam sama anak, dua jam sama anak ya, bukan. Namun begini, siapa yang lebih handal bagaimana? Misalnya, papanya lebih handal tadi, jadi kalau main deket di kompor, papanya lebih handal ya, papanya menurutkan. Bagian yang bersih-bersih ya, kalau lagi nggak dambah, ya yang bersih-bersih pun lagi sibuk, kita bantuin. Yang bagian cuci pilih siapa? Aku. Gimana tips supaya keluarganya harmonis? Nah, peran ayah seperti apa dalam keluarga supaya harmonis nih, bahagia? Iya. Satu aja sih, bahwa kita sadar akan peran masing-masing, itu peran itu dinamis. Waktu jadi suami istri, perannya pasangan. Begitu hamil, punya anak, perannya bertambah. Pasangan plus, jadi orang tua. Nambah lagi besok apa? Nah, yang penting sadar punya peran masing-masing, yuk kita work together, di Hari Keluarga Nasional ini, yuk saatnya kita mendidik anak bareng-bareng. Gitu kira-kira. Wah, keren banget. Ayah ibu terlibat, ada dua kepala terlibat, pasti cerdas tuh rumah tangganya. saya akan berhubung. Saya akan berhubung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.